Halo guys, masih di klan MPU ya Ini udah selesai festival klannya Aku mau liatin ya Poin-poin dan jumlah poin Terus ini tantangan di klan MPU ini udah master guys Udah mantap lah Ayo kita langsung liat saja guys Sebelum kita klaim hadiahnya Kita liat poinnya dulu ya guys Poin yang kemarin aku dapat Ini poin yang aku kemarin bisa kumpulin Cuman 1710 ya guys Ini aku kumpulin ini Aku pakai misi nambang Sama misi esensi 19 plus Itu misi yang biasa dipakai untuk pemain F2P Dan poinnya itu lumayan lah menurut aku kan Terus Kita liat posisi yang paling atas Yang paling atas itu poinnya 3248 Besar Tinggi kali ya guys Oke kita liat langsung yang paling bawah Wah ini Padahal minimal poin disini tuh 1600 guys Terus kenapa yang nomor 88 89 sama 90 Kenapa gak ditendang ya Aku pun juga bingung ini guys Mungkin karena poinnya tinggal dikit lagi Mencapai minimal poin Atau dia PR denda Atau apalah Aku gak tau sih Soalnya ini kan Clan Thailand ya guys Jadi aku gak terlalu Tau dan gak terlalu ngikutin Terus bahasanya juga aku gak terlalu paham Oke kita next aja ya guys Kita liat Poin Clannya Ini poin clannya 181.657 Ini clan MPU di peringkat nomor 7 Yang nomor 1 nya 192.981 Ini di peringkat 1 Oke kita next lagi Oh iya ini Padahal nih guys ya Di clan MPU ini kemarin Poinnya itu Full guys Maksudnya Ini mencapai 27 hadiah Bahkan poinnya itu Lebih-lebih gitu loh Kenapa kok Ini gak gitu Terus apa namanya Tapi yang Alhamdulillah nya sih Clannya masih tetap Di tantangan master guys Biasanya kalau Poinnya kurang Atau gak mencapai Biasanya Kadang suka turun gitu Tapi ini Alhamdulillah Gak turun ya guys Oke langsung kita aja Langsung kita claim aja Hadiahnya ya Kita lihat dulu Hadiahnya Yang pertama Aku ambil Anti-intai ya guys Anti-intai ini Untuk war ya Terus yang nomor 2 Ini ada Peti pemantai Soalnya ini Apa guys Aku pilih ini Soalnya Gear monster aku Masih cupu banget Terus yang nomor 3 Aku pilih ATK yang 20% Ya guys Ini buat war juga Terus yang nomor 4 Aku pilih Aku pilih Pahat Pahat ini Soalnya aku masih butuh Untuk Apa namanya Untuk mengekstrak Sebuah perhiasan Mencopet gitu guys Terus yang nomor 5 Aku pilih Peti pemantai lagi Terus yang nomor 6 Aku pilih ini lagi Pahat lagi Terus yang nomor 7 Aku pilih Speed up Yang nomor 8 Aku pilih Relocator Yang ini pastinya Untuk work Untuk perpindah tempat Gitu kan Yang nomor 9 Aku pilih Energi 10k Untuk cadangan Ya guys Yang nomor 10 Aku pilih Speed Speed 3 jam Yang nomor 4 Aku pilih Talent Aku sering kali Gondakan di talent ini Daripada beli Mending ngeklaim ini aja Soalnya kadang perhiasan Perhiasan gini Kadang isinya itu Jelek Jadi Daripada gitu Mending langsung Milih talent aja kan Terus yang nomor 12 Aku pilih Nah ini Misiklan ya Gulungan Gulungan misiklan Kalau yang ini Punya aku Pangunan harta karun Udah full Ini penjara juga Udah full Jadi aku pilih Yang ini aja Ini aku Pilih sesuai Bukan Sesuai Bukan yang paling bagus ya guys Maksudnya Aku klaim Hedia ini Sesuai kebutuhan aku Jadi Kalau Kalian mau Apa namanya Ngeklaim Gak sama Kayak aku Maksudnya ada Pilihan Yang sama Tapi Kalian ngeklaimnya Yang lain Yaitu Hak kalian Terus Aku saranin sih Sesuai kebutuhan Jangan yang paling bagus Gitu ya guys Terus yang nomor 13 Aku pilih Peti perhiasan Ini aku butuh banget Perhiasan ini Terus yang nomor 14 Aku pilih Speed up 8 jam Yang nomor 15 Aku pilih ATK ya guys Perhiasan ATK penembak Yang nomor 16 Aku pilih Reset talent Sering banget Aku gunakan Reset talent ini Soalnya guys Yang nomor 17 Aku pilih Talent odd Ini susah banget Tampaknya Ini kalau ada Ini pasti aku ambil terus Guys Biasanya aku ambil terus Terus kalau yang nomor 18 Aku pilih Peningkat Ukuran pasukan Ini sering banget Aku beli juga Buat war Terus yang nomor 19 Aku pilih Speed up 24 jam Yang nomor 20 Aku pilih Peningkat ukuran ini ya guys Peningkat ukuran 50% Ini yang nomor 21 Nah ini aku cari-cari Ini guys Ini peti ya Peti bon apeti Aku cari-cari Terus ini Untuk ngelengkapin Gira aku ya Aku suka ini Kalau yang ini Peti bon apeti ini Terus yang nomor 22 Aku pilih Perhiasan ATK penembak Yang nomor 23 Aku pilih Peti lagi Peti ditan ombak Yang nomor 24 Ini sebenarnya sih Kalau gak ada Upgrade T5 itu Aku sebenarnya Pengennya ini guys Permata Cuman Kayak mana ya Aku pengen T5 Iya kan Kalau T5 Kalau Beli ini Dari 0 sampai akhir Kalau udah open T4 ya Ini kurang lebih 6 jutaan lah Tapi 6 juta guys Uang 6 juta Aku main F2P Kayak mana Iya kan Aku pilih ini aja lah ya Pilih Tom Terus yang nomor 25 25 Aku pilih Speed up 24 jam Eh 24 jam ya 24 jam Terus yang nomor 26 Pasti pilih ini guys Bintang suci Oke Kita Klaim Kumpulkan Oke Udah ya guys Ini hadiah-hadiahnya Tadi udah semua Bagi yang sudah menonton Jangan lupa subscribe ya guys Subscribe Terus yang suka dengan video ini Tolong di like Terus Kalau ada pertanyaan Tentang seputar Lodge mobile Atau Mau Tanya-tanya Tentang video ini Juga boleh Langsung aja Tulis di bawah kolom komentar Oke Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Yeah Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali